Pemirsa Pejabat Bupati Moro Jambi, Bahyuni Delian Syam menghadiri acara entry meeting pemeriksaan interim atas laporan keuangan pemerintah daerah tahun anggaran 2024 sepromisi Jambi. Pemerintah Kebupaten Moro Jambi masuk lima besar rekomendasi telah baik dari BPK RI. Selasa pagi, bertempat di Aula BPK Republik Indonesia, Pejabat Bupati Moro Jambi, Bahyuni Delian Syam menghadiri acara entry meeting pemeriksaan interim atas laporan keuangan pemerintah tahun anggaran 2024 seprovinsi. P.J. Bahyuni Delian Syam didampingi oleh Junaidi, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Moro Jambi, Kepala BPK AD alias Erlina, Kepala Inspektorat Moro Jambi, dan Kepala Dinas Komimfo Faisal, serta pada acara entry meeting ini nampak hadir seluruh bupati dan wali kota sepromisi Jambi. Dalam penyampaian Kepala BPK RI Wilayah Promisi Jambi, Paula Henry Simatupang menyampaikan, Satu tahap penting dalam pemeriksaan ini, yang dapat mempengaruhi keberhasilan dan kelancaran pemeriksaan. Entry meeting merupakan bentuk komunikasi yang dilakukan oleh pemeriksa kepada entitas terperiksa, sehingga diharapkan kepada semua kepala daerah agar bersiap-siap dan bantu dalam pemeriksaan ini jika laporannya diserahkan dengan cepat, maka kegiatan ini akan cepat selesai. Tentunya perlu kerjasama agar dapat berjalan lancar sesuai aturan. Apabila nantinya ada yang kurang baik, masih bisa dievaluasi. Yang penting, ikuti jalani sesuai rekomendasi aturan yang berlaku. Selain itu juga disampaikan oleh Pejabat Bupati Morujambi, Bahyuni Diliansah usai acara saat ditemui awak media. Ia mengatakan, Pesan dari kepala BPK untuk semua kepala daerah agar bersiap-siap karena seluruh tim dari BPK akan turun melaksanakan tugasnya. Pesan lainnya yakni untuk kegiatan tetap dilaksanakan sesuai dengan aturan dan undang-undang yang berlaku. Selain itu juga, kepala BPK RI menyampaikan, Morujambi masuk dalam lima besar rekomendasi BPK RI telah baik. Dalam artian, BPK RI turun telah mendapat nilai, sehingga dirinya sangat berterima kasih kepada OPD dan anggota DPRD karena bersama-sama seiring sejalan lebih mantap ke depannya. Sebenarnya gini, semua kaupaten kota diperlakukan sama. Kita hari ini dianggung, 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 bersiap-siap karena pada hari ini tidak seluruh tim yang dibentuk BPK untuk turun kemasan-masan. Pesan BPK kepada kami khususnya sepertinya berdasarkan. Yang pertama adalah tetap melaksanakan kegiatan sesuai dengan aturan dan undang-undang yang berlaku. Dan dikasih kesempatan sama BPK untuk hari ini sampai tiga sepuluh tim yang dibentuk dilakukan pemeriksaan. Dan ketika ada kejanggalan, boleh dilakukan diskusi sebelum dikeluarkan suatu momen. Ada lima termasuk kita yang nilainya ketika BPK turun itu sudah dapat nilai. Saya bersyukur dan terima kasih kepada sebuah depan BPD dan suruh anggota DPRD yang sama-sama berjarang seiring sejalan untuk melakukan murajami lebih mantap.